kita kalau masuk itu merunduk ya mas ya? iya mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahayu salam budaya salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan nah ini lor posisinya aku ngomongnya pinggir-pinggir apa sahabat ini ngara ini sahabat ini ngomong tandur ngomong tandur, ngomong dadak, ngomong jawa ini ngomong tandur apa? tandur ini tandur yang ngomongnya wilayah Jawa Timur ini ya aku ngomong ini nah persawan Jawa Timur ini ternyata ya wapi ya nah ini bilangnya itu perbukitan kenapa tidak bilang perbukitan? lokasi sini dekat dengan perengan dekat dengan perengan sebuah kali sungai ini dam nah kita belusukan di dekatnya dam ini ternyata menyimpan sebuah misteri nah ini watunnya gede watunnya gede lor ini sewayi tempat yang sangat indah nah kita mereview nanti informasi dari warga katanya ada sebuah gua apakah ada? katanya itu gua nya itu angker gitu loh ikuti terus channel kami nah kita berada di dekatnya itu sungai sungai dengan gunung nah itu gunung penanggungan kelihatan dari sini luar biasa tempat yang sangat sejuk batunya besar-besar itu itu gedang oke oke informasinya ada gua 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 yang yang angker ya karena ini ada penghuni ini uloh nah itu ada warga itu ada rumbut lor soalnya itu apa? ada yang ada ada apa yang ngeran di prank ya nah ini pinggirnya prank itu luar biasa ya gua ini aku kayak aneh serem ya serem itu apa? kayak ada Bekasi ada uloh itu jalani uloh biasa ngunur lor cuma kini garo diwik cuma itu aku nge-review nangkini kono waktu gede waktu ini gede lor nah ini rodok-rodok serem titik ya nah saya nangguni pinggirnya keuangan mas elok bersenti mas Sekar Gadung Sekar Gadung Sekar Gadung Jawa Timur Jawa Timur ternyata alam Indonesia itu sangat luar biasa nah ternyata itu seorang guru yang nge-review ini tak sepertinya tak sepertinya itu apa? alam semesta itu yang nengarannya orang tandur tandur di Uncalna di Uncalna apa itu? Pari nih Jawa itu pari tapi gunung cukupari jika tantur oh jika gunung cip 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 wapi ya lor luar biasa yang nangguni Mojokerto Jawa Timur Indonesia ini aku eksplor alam nangguni informasi warga itu jarangnya ada gua ampek pohon unik jarangnya itu unik ngerumul ngerumul ada ulu ini penasaran terus pemirsa kita melusuri yang ke goa kita ditemani itu kameramen handal ini kita kesana gitu terus channel kami itu goanya sudah menampakkan, nah ini kayak bentukan alam soalnya ini kalau ditarik ini kayak pohon kayak oyot, akar bilangnya akar lor akar ini kalau ini soalnya ini apa? jarang sekali kita menemui sebuah pohon atau fenomena alam bilangnya itu fenomena alam kenapa kok bilang fenomena alam ini kayak ulo ulo sih ngeradul ngeradul bulet-bulet nandukernya wih ini ngerti gua pas pas disini nah ini koncoku ini yang nyoteng-nyoteng ini pengawannya ini syuting iya mas aneh-aneh aneh tapi nyata ini luar biasa yang disebutnya pohon ini juga menyimpan sebuah fenomena unik ah bilangnya ini unik kenapa mas kemuning apa? bilangnya persis kemuning kayak kita review ini pohon purba kayak pohon-pohon purba kelihatan kayak ular ya kayak bentukan alami ya lho ini sangat unik sekali luar biasa ya alamnya ini kayak kayak gimana ini tuh kayak bilangnya purba kenapa kok bilang purba jarang sekali kita menemukan ini unik sekali lho nah ini kayak bentukan ular ular bulet-bulet gitu lho kayak gini kita syuting loh kita ambil gambar kayak gini nah ini bentukan kayak ular ular yang dilirat pohon ini eee di dalam kuah mas ngapun kita ingin apa mas miki mas kasih ya kita ingin ini kita ingin ngapun ini miki gak mau nanti robo miki namanya pohon apa mas beringin 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 atau kemuning kemuning apa beringin mas tapi bosan itu kemuning tapi bodohnya ini gitu sowe bilang ya mana pohonnya ini akratuas gimana mas kalau menurut mas kalau menurut saya ya pohon 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 tapi ini godongnya loh gak ada bro ini oh kita godong ini ini sinau bareng loh ya kayak gini loh ini sebelahnya pohon sebelahnya kok pohon ini sebelahnya gua nah ini nah ini itu tuh lemannya nemu apa mas ini sisi ular mas sama yang benar kukuh kan oh nemu sisi ini ini lho ngapak muku nah ini lho gitu lu warga masih mas ngapak masuk ini biar pemirsa ingin tahu keadaan yang di dalam gua nah ini gua yang sangat ini kita kalau masuk itu merunduk ya mas iya mas nah ini dalamnya kak gitu kita gak bawa senter loh dalam juga iya pedih ya kita mencoba ini gua nya itu banyak sekali bolongannya nah bolongannya itu nah ini yang sebelah sini kemungkinan bisa bisa kita masuk sini nah kita melusuri sisa-sisa peradaban kuno zaman-zaman kuno apa kok apakah bian ini bian bian itu dulu loh iya mas ya bian itu dulu nah ini kemungkinan bolongannya uloh lho sinang gua kini nah ini kayak apa ya ini banyak sekali kita merdu di sini ada kuningan lagi yang sebelah sana itu ada seekor kalau bilang ini bukan ekor ya yang ekor enggak ada buntut ada buntut nah ini ada buntut ini 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 ada kewan ada buntut ini akar seribu ya akar seribu ya kaki seribu ini kaki seribu cuma nemu situ nemu wangnya digoreng enak ini ini luar biasa sisa-sisa peradaban kuno yang di desa Sekar Gadung belongannya belongannya kok ini itu mahrani pemirsa kalau ingin tahu posisi gua yang di Sekar Gadung ini di dekatnya dam ya masya dam 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 apa jenis dam kebuturu yang tadi kita lewat tanya saja sama desa setempat keluarga setempat atau kalau gak bisa tanya sama warga ketik google google map nah ini pasnya ini android itu google map ketik google map desa Sekar Gadung muncul ya masya ya gitu mas mantersun ya ini kata rahayu salam budaya wassalam terima